Ya teman-teman kita mencoba menelisik sejarah dari Mbak Demang itu sendiri dan siapa Mbak Demang yang Bapak Talas desa silirnya kesilirnya Mungkin dengan 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 Pak Sinten Pak Mbak Nafi mungkin bisa cerita sedikit tentang Mbak Demang orang kerajaan orang keluarga kerajaan tidak disuruh terus pulang ke sini ya pulang sini setelah demangan ini ada pengawalnya disana namanya itu Mbak Demang itu pengawalnya Mbak Demang Iya terus dia itu kan meninggal di daerah sini itu kan masih nenek saya yang yang aneh itu yang perempuan Ruyut iya cuma namanya juga mungkin sudah lama ya nggak tahu cuman dia Mbak Demang memang yang mimpin-mimpin desa sini atau gimana waktu itu sesepuh sesepuh yang paling dulu itu Mbak Bab sini ya Mbak Bab sini pertama iya desa sini Mbak Demang kan itu kan di sini tempatnya ada masih ada makamnya masih ada ada cerita lain nggak tentang Mbak Demang dulu kan sering banyaknya orang nyadran seperti Bapak cerita ya betul itu mencari kesuksesan pekerja ya iya biar sukses itu kerja itu terus itu nyadran nyadran kan itu tahun 1965 kan itu waktu itu PKI itu terus oh iya itu itu dibongkar katanya orang-orang di generasi ini waktu itu ada kapi kami itu seperti hansi itu dibongkar oh dibongkar makamnya dibongkar dibongkar jadi kan ada beringinnya dua oh enggak ada beringin dua beringin dua yang itu yang iya iya itu masih beringinnya ditebang gitu oh pohon beringinnya ditebang gitu waktu itu katanya itu yang angker itu kan saya masih kecil begitu 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 di tebang kenapa kok ditebang terus kegiatan-kegiatan nyadran itu sampai sekarang masih ada atau nggak ada nggak ada mungkin ya malu sama sekarang ini mungkin iya jadi ringinnya ditebang itu karena angkernya atau karena ya karena untuk nyadran itu oh saya itu pernah sih itu pulang sekolah nggak boleh itu nggak boleh saya musrik katanya Oh gitu itu yang nggak memperbolehkan siapa dari oh itu masyarakat sini oke terutama orang-orang kapi kami itu seperti hansi dulu Anada tuh oh jangan jangan tebang mungkin kalau sekarang masih karena ada beringinnya mungkin ya untuk pesarean itu mungkin ya bisa dibuat pesarean ya pada dulu ya ya istilahnya kan kita juga patut menghargai siripah ya 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 ini kan harusnya iya iya itu tapi cuman itu aja sih ya Cuma itu aja nggak ada begitu lengkap maaf saja oke 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 teman-teman, kita sekarang menuju makam dari Mbah Demang, sang sahabat alas desa ke Silir. Ini temani sama Mas Er, sang penjelajah hutan. Ini dia, Mas Er yang disini, sang penjelajah hutan ini. Hahaha. 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 Jom, kita tunggu ya. Kita mau ke rumahnya, eh rumah, lagi ke makamnya Mbah Demang teman-teman. Oh, ini makam pembantu Mbah Demang teman-teman. Ya teman-teman, kita coba menelusuri makam Mbah Demang. Ini lewat, ini gudang tembako teman-teman. Jadi lewat gudang tembako nya orang. Hahaha. Hahaha. Halo sapi. Hahaha. Hahaha. kita lewat pekarangannya orang teman-teman banyak ayam sapi aduh ini makamnya mbah demang ini kok ada dua makam sama istrinya di sini Oh ini dia makam mbah demang kalau dilihat dari bentuknya ya mungkin era-era Mataramak kayaknya ini dia makam sesepuh yang bapak alas desa kesilir ya Mbak ya kesilir kedemangan ini dia teman-teman jadi beberapa subscriber yang sudah komen di channel YouTube saya yang minta tentang Mbah demang kesilir ini dia makamnya teman-teman ya jadi berada di belakang rumah warga dan kita juga masalah rekam jejaknya juga sedikit kesulitan juga nyari karena beberapa orang-orang yang sepuh yang yang mengerti tentang rekam jejak dari Mbah demang sendiri sudah banyak meninggal hanya sedikit tadi yang sudah dibeberkan ya teman-teman dari salah satu keturunannya ini dia teman-teman jadi nggak banyak mohon maaf cerita tentang Mbah demang kita nggak banyak bisa dapat rekam jejaknya ya cuman dulu kan ada katanya ada pohon beringin di sini ya Mas Besar dulu yang akhirnya ditebang karena dianggap sirik atau musrik yang untuk nyatran katanya gitu ya jadi sayang sekali tujuannya sebenarnya eh sebentar ya teman-teman eh sebenarnya kalau dari cerita tadi yang bahwa ada beberapa pohon beringin ditebang dan beberapa yang dilarang kok nyatran dulunya itu mungkin kalau menurut saya ya bukan nyatran tuh terlepas dari sirik atau musrik ya kalau saya pribadi jadi tujuan kita adalah menghormati para leluhur para pinyi sepuh yang yang bau rokso yang sudah sudah membabat alas desa disini karena kita namanya leluhur yang bau rokso atau membabat alas itu nggak mungkin leluhur yang sembarangan ya teman-teman pastinya dia memiliki kemampuan daya liniwah yang tinggi bahkan mungkin bisa jadi para leluhur itu sudah benar-benar leluhur yang yang mampu mencapai tingkat kesempurnaan dalam ilmu-ilmu kebatinan atau sangkan parang itu mati yang tinggi sehingga mereka mampu kembali kepada sang pecipta dengan dengan sempurna otomatis beliau juga mampu memberikan restu kepada kita yang masih hidup ini untuk melakukan sebuah pekerjaan menurut saya seperti itu jadi tujuannya nyatran itu meminta doa restu dan menghargai ceripayah para leluhur yang bapak alas desa sini terlepas dari dari hubungannya dengan musrik dan sirik itu tadi ya teman-teman ya mungkin tidak banyak yang bisa kita ambil rekam jejak tentang tentang bah demang yang ada di silat ini cuma intinya pesan dari saya adalah jas merah ya jangan sekali-sekali melupakan sejarah bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau mengingat masa lalu lagi tapi tujuannya adalah kita mengambil nilai-nilai leluhur dari perjuangan beliau-beliau ini dari masa lalu kita ambil nilai luhurnya untuk bisa kita terapkan kembali agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar kembali karena mengingat dulunya kita adalah bangsa yang besar ya sekian dulu terima kasih video dari kita dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menunjukkan jalan atau menunjukkan tempat dari mbak demang disini ada mas nanang kemudian ada mas har dan juga mas arif terima kasih selamat siang salam rahayu saya akum kemati